JABAR PABLISER 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 Tidak mengenal saya Bagaimana Seorang afiat ini Bisa dikenal oleh masyarakat Itu juga Karena kalau untuk Sudah daftar bu, tanggung Kan gak mungkin kita Menarik Kalau gak Se-iya Gak betul-betul kita Mengakomodir semua Nanti kan Hasilnya tidak mungkin Sayang juga Sudah bu, pokoknya hasil sih Kita coba berusaha untuk Memberikan yang terbaik Hasilnya itu semua kita serahkan sama Semua yang kuasa Oke ibu ini kan sudah duduk Sebagai ketua dewan Otomatis menganggap anggota ibu ya Anggota dewan juga Dan ibu sebelumnya background di Dunia pendidikan Sebagai guru Nah selama duduk ini ibu Sudah ada beberapa karya belum Untuk dunia pendidikan Yang ibu sampaikan langsung Atau yang mungkin dari kebijakan Dewan pekerjaan sendiri Terkait untuk mensupport Dunia pendidikan Sebetulnya ada um Cuma karena kita Terkeluar Apa ya Terkeluar Pandemi Ya Sebetulnya Saya juga waktu itu Sudah pernah ke IJR sendiri Ke IJR TKI Ada kegiatan-kegiatan yang memang Sudah terkeluarkan Dan tidak jadi Kalau untuk masalah Karena saya Untuk apa sih Kalau kita Judulnya mendukung kegiatan-kegiatan Pendidikan pendidikan Hanya saja Pandemi COVID ini Merubah semua rencana Apalagi sekarang pendidikan juga Berjalan dengan Pendidikan jarak jauh Itu juga sebetulnya dilema Buat kita Karena Apa ya Dari hasil pantauan kami Terutama saya Saya juga punya anak Nah itu menarik juga Punya anak SD Dilemanya Banyak orang tua juga Yang Merasa Terbebani Dengan kegiatan-kegiatan Karena mereka harus fokus Mendampingi anak Karena Kalau bukan guru itu Susah Kadang saya juga Sebagai seorang guru Pada saat Menganu anak sendiri Itu beda Sebagai seorang ibu Iya beda dengan Pada saat saya mengajar Makanya Banyak keluhan-keluhan Dari masyarakat Yang berharap Supaya pendidikan Jarak jauh ini Bisa Perlahan-lahan Bisa di Kembalikan Untuk tatap muka Tapi Kalau lihat kondisi sekarang Apalagi sekarang COVID-19 Di Kota Cirebon Itu sudah mencapai Kemarin aja Update sampai 50 ya Sudah 50 Dengan yang 14 Terisolasi Itu sudah Peningkatannya terus Saya ingin ada peningkatan terus Walaupun Ada yang sembuh Jadi sebetulnya Ada yang kena Ada yang positif Ada yang sembuh Dan yang sembuh itu Tetap terhitung Iya tetap terhitung Iya jadi Makanya semua ini Dikembalikan lagi Ke masyarakat Tentunya gini Saya menghimbau ke bandar masyarakat Bagaimana untuk berikut serta Berperan serta Dalam penanganan penjagaan COVID-19 ini Karena tanpa dukungan dari masyarakat sendiri Pemerintah kota Cirebon Berusaha untuk Menekan Wabah COVID-19 ini Untuk menyebar luas ke masyarakat Tapi kalau tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri Tidak akan Tidak akan Pelaksana istilahnya Tentunya dengan Karena yang banyak Yang banyak Beraktifitaskan masyarakat istilahnya Apalagi itu di pasar Apalagi itu kegiatan berdagang Di sekolah Makanya Kita kembalikan lagi Ke masyarakat Untuk berperan serta Minimalnya nih um Minimalnya dengan Memakai masker Maskernya harus dibanak Karena itu salah satu cara Pencegahan Pencegahan Menularnya COVID-19 itu Dengan memakai masker Mungkin itu saya ingin Bawa masyarakat untuk Tetap memakai masker Dimanapun Kemanapun Dan jaga jarak Berusaha untuk Tidak terlalu Seperti kita sekarang Minimalnya Ya Karena itu akan Virus itu kan Terbang Virusnya Itu tidak Makanya Kalau jauh kan Tidak kena Itu intinya sih Kembali lagi ke masyarakat Mari kita sama-sama Ikut berperan Serta menangani COVID-19 Dengan jangan lupa Memakai masker Kemana pun Kapanpun Pak Apalagi keluar rumah Dan kalau bisa ya Kalau tidak penting-penting Banget keluar rumah ya Lebih baik di rumah Karena Kalau bukan kita yang Menjaga kesehatan kita sendiri Siapa lagi Kalau bukan kita yang ingin Wabah ini cepat Teratasi selesai Siapa lagi Kalau bukan dari Kita sendiri Ibu waktu sempat kemarin Janjian Ibu kan sempat Bercerita juga Soal Pansus COVID-19 Artinya mungkin Kalau pandangan kami Dari media itu Hal yang paling terukur Agar Dewan memiliki Kebijakan Yang terkait Kondisi Kekinian Memang dengan Tentu Pansus Sudah sejauh Dan seperti apa Pola kerja Pansus COVID-19 ini Kalau Pansus COVID-19 itu Kita sudah Memanggil Dinas-dinas Seperti Dinas sosial Yang terkaitan Kesehatan Kesehatan Tentunya Disitu kan Ada beberapa Keluhan-keluhan Dari masyarakat Disampaikan langsung Ke dinas kesehatannya Ke dinas Sosial juga Karena Akademi COVID-19 ini Kan berimbas Kepada semua Kepada semua Lapisan masyarakat Baik itu dari segi Kesehatan juga Segi ekonomi Apalagi Masyarakat kan Banyak terhenti Kegiatan ekspo ekonominya Nah disitu juga Kita butuh Dinas sosial Bagaimana Menangani Dinas sosial Dalam menangani Keresahan masyarakat Yang tidak Mencari Tidak ada penghasilan Misalnya Itu juga Kita sudah Konfirmasikan Bagaimana Langkah-langkah Dari dinas sosial Sendiri Terus langkah-langkah Dinas pangan Itu kan Saling berkaitan Berarti Men-sinergikan Itu ya Salah satu Di antaranya Kita berusaha Untuk Salah satu Untuk Menimbulkan Kesadaran masyarakat Untuk bermasker juga Bagaimana nih Kita adakan Sanksi-sanksi Walaupun Sanksi-sanksinya Tidak Tidak memberatkan Istilahnya Ditugurlah Diberingatkan Untuk memakai masker Untuk saat ini Masih seperti itu Nanti Cuma Wacananya Akan ada sanksi Juga dari gubernur 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 kan akan Mengeluarkan Peraturan gubernurnya Untuk sanksi Yang tidak Menggunakan masker Mungkin dikuat Itu akan ada Kelanjutan Dari Kalau misalnya Ditegur langsung Tidak Tidak bisa Tidak mempan Istilahnya Masyarakat kembang Karena masyarakat Menganggapnya Covid ini Tidak ada 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 pendapat Dari masyarakat Yang menganggap Bahwa Itu sih Cuma bikin-bikinan Konspirasi Bikin-bikinan Dari kita Untuk Istilahnya Padahal Tidak punya niat Padahal Niatan-nyatan Memang Sejatinya Memang Masalah yang serius Memang ini Masalah serius Karena tidak Cuma di Indonesia Ini semua Di seluruh dunia Ini bahasnya Memang Kita rasakan Sekarang Oke Bu Besok HUT RI Berarti 18-19-19-23 Hari kemudian HUT Kota Cirebon Di satu Suro Satu-satu Muharra Nah ini Dewan Secara khusus Di lembaga DPRD Kota Cirebon Ada sumbang sih Khusus Mungkin menampilkan Apa Dalam Yang butuh Ke-6-5-1 Kota Cirebon Kalau kita Biasanya Biasanya Upacara Karena Itu Sekali lagi Karena Pandemi Covid ini Biasanya Banyak acara Ada Parade Biasanya Kalau Tahun kemarin Ada Parade Kita Jalan Pakai Bagi Adan Tukor Poy Terus Ada Beberapa acara Ada Cipun festival Juga Cipun festival Karena Kembali lagi Karena Covid-19 ini Yang Membuat kita Harus Apa ya Berkegiatan Yang tidak Mengundang Banyak Orang Jadi Mungkin Karena Cuma Ada Acara Di DPR Paripurna Tetap Ada Karena Itu Memang Paling Nanti Ada Pembacaan Babat Cirebon Tapi Tempatnya Di Keraton Nah Format Paripurna Itu Paripurna Hood Kota Cirebon Nama Titlenya Dan Disitu Akan Ada Tokoh Inspiratif Yang Dipanggil Dari Tokoh Muda Kan Kita Biasa Memberikan Penghargaan Nanti Akan Ada Dari Kita Diundang Siapa Yang Menjadi Tokoh Inspiratif Nunda Atau Tokoh Masyarakat Yang Diberikan Penghargaan Dari Pembina Oke Ibu Kalau Bicara Soal Hood Kota Cirebon Usianya Udah Lumayan Tua 651 Nah Ibu Punya Harapan Apa Sebu Sebagai Ketua Dewan Tentu Kota Cirebon Kedepan Kalau Semakin Tua Semakin Berisi Mudah Mudahan Kedepan Kota Cirebon Itu Akan Lebih Menjadi Lebih Baik Lagi Dengan Pemimpin Yang Sekarang Sudah Bagus Misalnya Pemimpin Pemerintah Kota Cirebon Program Program Yang Telah Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon Yang Sehati Puketi Dan Pak Ajis Itu Juga Punya Program Yang Bagus Untuk Membangun Kota Cirebon Apalagi Sekarang Sedang Menuju Cirebon Yang Berpari Wisata Beberapa Tempat Yang Sedang Dibangun Untuk Menjadikan Tempat Tempat Wisata Seperti Pesisir Pesisir Mungkin Juga Nanti Di Kejauanan Akan Dibangun Peraton Juga Kembali Yang Mudah Mudah Itu Bisa Menjadikan Kota Cirebon Lebih Lebih Bagus Lagi Lebih Bisa Dinikmati Oleh Semua Masyarakat Baik Kalangan Bawah Kalangan Sampai Kalangan Atas Mungkin Itu Dengan Bisa Mengundang Masyarakat Dari Luar Kota Cirebon Untuk Hadir Di Kota Cirebon Untuk Datang Kota Cirebon Dalam Penambahan PAD Dapannya Cirebon Mudah Mudah Lebih Maju Amin Itu Menjadi Doa Kita Semua Dan Apa Yang Ibu Sampaikan Itu Sebetulnya Sudah Ada Di Lagu Band JP Jabar Publiser Dari SP Band Judulnya Kulihkan Negeri Kudu Nanti Bisa Dengar Nanti Saya Share Link Itu Juga Sempat Memenangkan Lomba Yang digelar Sama Dinas Pariwisata Kota Cirebon Ada lomba Untuk Menyerang Musisi Selama Covid Ya Kayaknya Kita Ngirim Karya Eh Mana Alhamdulillah Juara 1 Juara 1 Dengan Nilai Paling Tinggi Boleh Nanti Share Oke Siap Bisa Share Lagi Nanti 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 Siap Om Dero Nanti Ibu Yang Nyanyi Nanti Format Karakenya Ada Boleh Saya Nyanyi Terima 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 Dukung Demikian Wawancara Tim JPNX TV Dengan Ibu Ketua Dewan Orang Nomor Satu Di DPR Kota Cirebon Dan Banyak Sekali Inspirasi Yang Kami Dapat Dari Talkshow Ini Salah Satunya Tentang Keikhlasan Ternyata Dari Ikhlas Itu Mendapatkan Banyak Anugrah Ternyata Ikhlasnya Lo Enggak berharap Apa-apa Dengan Kerja Yang Dalam Artian Kerja Keras Fokus Jadi Anggota Dewan Dan Bukannya Anggota Dewan Jadi Ketua Dewan Yang Sebelumnya Tidak Pernah Dibayangkan Sama Ibu Afiyati Oke Ibu Terima kasih Banyak Waktunya Sudah menyempatkan Dengan kami Dan Suki Selalu Tetap Jaga Kesehatan Jaga Kepumpakan Dan Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya Mari Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai 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 Terima kasih.